Ini adalah sebuah cerita dari tempat yang tidak pernah kamu bayangkan. Sebuah tempat tentang keindahan, kekayaan, dan keberagaman. Sebuah tempat yang menjadi rumah dari berbagai macam kehidupan. Sebuah tempat di mana perjalanan ini akan dimulai. Ini Kalimantan. Hutan hujan tropis Kalimantan menjadi sangat vital. Karena Kalimantan merupakan salah satu dari paru-paru dunia. Namun, Kalimantan berubah dengan sangat cepat. Manusia berlomba-lomba mengambil inti sari dari Kalimantan. Terima kasih telah menonton! Meskipun begitu, ada beberapa hal yang tidak berubah. Nama saya Ibu Iyalis Nawati, dari Teluk Kalulu. Bapaknya selama ini cuma melaut saja. Jadi penghasilannya tidak tentu juga. Kadang dapat, kadang tidak. Jadi hasilnya mana beli bensin, buat beli rokok bekanya lagi, buat anak sekolah. Jadi kita Ibu sendiri ini jual nasi kuning di kantin sekolahan untuk membantu Bapak buat anak sekolah. Bisa ceritain nggak sih, Bu? Iya. Tentu perbatasan apa saja yang ada di Teluk Kalulu itu? Iya, di Teluk Kalulu ini, kadang ya airnya itu, kadang-kadang kita beli lagi nyebrang, nyebrang lagi ke Teluk Harapan itu, kadang ada air-air bersih. Kadang juga yang ada juga bawa dari berau, air mineral, aqua itu. Kita kalau misalnya air habis yang di sini, yang air hujan itu, kita beli lagi. Kabupaten Berau di Kalimantan Timur memiliki banyak kampung di pesisir dan pulau kecil yang memiliki keterbatasan akses dan sumber energi, di antaranya kampung Tanjung Batu, Teluk Semanting, dan Teluk Alulu. Meskipun pendapatan masyarakat di ketiga desa itu tercukupi, namun dengan keterbatasan tersebut, tingkat pengeluaran mereka juga menjadi sangat tinggi. Awalnya, kami mencoba untuk soroti adalah tentang pengelolaan keuangan. Di mana pengelolaan keuangan itu sendiri, mereka merasa bahwa uang yang mereka dapatkan itu banyak sekali karena dari hasil satu kali menelayan atau suaminya bekerja di laut, dalam satu hari mereka bisa menghasilkan sekitar 4-5 juta. Itu dalam sehari. Tetapi, dalam proses kehidupan mereka yang selama ini kita lihat, tidak ada terlalu terjadi peningkatan yang signifikan dari sisi ekonomi. Dan mereka lebih banyak menghabiskan uang mereka untuk hal-hal yang konsumtif. Mereka lebih cenderung untuk mengambil barang kredita. Dan tiap bulan mereka harus mengeluarkan uang tersebut hanya untuk mencicil. Sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk menabung. Dengan kondisi masyarakat yang retan miskin, maka kemajuan desa dan masyarakat itu sendiri menjadi terhambat. Dari sini, Konsorsium Jaflek mencoba mengurai dan mencari solusi pasti agar kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Tema dari proyek ini adalah mengembangkan usaha ramah lingkungan berbasis potensi lokal di kawasan timur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Potensi di kawasan timur ini cukup menarik karena satu terkait dengan potensi landscape di mana daerah ini merupakan daerah salah satu yang memiliki hutan mangrove yang masih alami. Kedua adalah memiliki terumbu karang yang masih juga alami dan yang ketiga merupakan tempat tumbuhnya padang lamun di mana padang lamun ini merupakan tumbuhan yang dibutuhkan untuk makanan penyu dan pesut. Kemudian secara perekonomian di sini didominasi oleh sektor perikanan di mana terdapat sekitar 77,8 persen bekerja sebagai nelayan. Nah, mereka merupakan masyarakat di mana kemiskinan, yang rentan kemiskinan terdapat di kawasan ini. Proyek ini dikerjakan oleh Konsursium Yayasan Jaflek Indonesia di mana konsursium ini ada 6 lembaga yang tergabung di dalam konsursium. Satu adalah Yayasan Jaflek Indonesia yang berkantor pusat di Yogyakarta. Kemudian ada Yayasan Lokal atau Perkumpulan Lokal yaitu Penjalin. Kemudian YPAB yang konsen memang di anak-anak dan perempuan. Dan Pokja Red. Nah, Pokja Red ini merupakan kelompok kerja yang memang konsentrasi untuk perubahan iklim. Kemudian terkait dengan fasilitasi nelayan, yaitu jala, jaringan nelayan. Dan satu konsursium kita yaitu Yayasan NRB yang akan membantu terkait dengan pembangunan PLTS skala kecil untuk pabrik es yang diperuntukkan untuk nanti sektor perikanan. Kemudian kalau melihat capaian proyek yang akan kita raih, ada tiga poin. Yang pertama adalah satu, meningkatkan industri kreatif ramah lingkungan berbasis potensi lokal. Yang kedua adalah berkembangnya usaha ekowisata berbasis masyarakat. Dan ketiga adalah meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan skala kecil. Salah satu industri yang kita coba dorong pada saat ini karena ibu-ibu di sini itu adalah mereka paham cara pembuatan produk makanan yang berbasis ikan. Yang paling banyak mereka buat yang sudah dilakukan selama ini itu adalah pembuatan kerupuk ikan, kemudian amplang, dan juga yang kita dorong yang diteluk alu itu adalah minyak kelapa, minyak goreng, kelapa yang selama ini hanya diproduksi untuk internal mereka apabila mungkin tetangga atau ada sana keluarga yang datang untuk pesan minyak goreng tersebut. Kalau masih dulu kan masih belum ada mesin, masih manual, di giling. kalau sekarang kan ada sudah mesin pakai blender daging. Kalau tidak ada es mempengaruhi sekali, kalau mau dibikin langsung banyakkan, tidak mungkin, tidak bisa. Kalau mau dibikin besok, hari ini dikerik, besoknya lagi dikerik, tidak bisa langsung dikerik semua. Itu pengaruh pada amplangnya. Nah, dari produksi-produksi yang mereka lakukan dari JAPLEK, mendorong kembali untuk memahami bagaimana mereka harus tahu teknik pengelolaan makanan tersebut yang berbasis ikan. Salah satunya adalah kita mengadakan pelatihan mengelola makanan yang berbasis laut. Kita pernah mengundang narasumber yang memang sudah pakar di bidangnya, yaitu membuat bakso ikan, kemudian buat nugget, kemudian buat menu kaki naga, dan segala macamnya. Dan itu merupakan kreasi dari produk makanan. Dan mereka sangat antusias sekali. Dan sampai sekarang, dari hasil pelatihan pengelolaan makanan tersebut, mereka aplikasikan, ya paling tidak untuk kebutuhan internal mereka, yaitu keluarga anak. Jadi, tim JAPLEK ini kan melatih bagaimana supaya perempuan itu juga bisa maju, bagaimana usahanya bisa maju. Setelah itu, kita dilajari tentang bagaimana cara berbisnis. Walaupun pelatihannya itu sebenarnya, kalau orang melihat sederhana, tapi yang kita langsung terjun ke situ, jadi Alhamdulillah, setelah ada tim JAPLEK mengadakan pelatihan gitu, sedikit demi sedikit, kita sudah mulai memahami bagaimana kita usaha di Tanjung Batu supaya bisa maju. Jangan kita hanya jadi penonton saja. Di awal, kita melihat bahwa ada kesulitan dari ibu-ibu dalam hal memasarkan. Mereka tidak berani menitipkan barang-barang mereka di luar dari daerah mereka. Memang sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, setiap makanannya masuk ke minimarket ataupun pasar, itu harus mempunyai izin. Dan ini juga menjadi penghambat, jadi permintaan tidak banyak, hanya di internal. Akhirnya JAPLEK mendorong untuk dalam hal perizinan untuk industri rumah tangga ini di bulan Januari, setelah pelatihan dan juga pengelolaan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan, karena kita bekerja sama dengan Fuskesmas di sana. Prosesnya hanya memakan waktu kurang lebih satu bulan dan akhirnya PIRT tersebut sudah keluar. Dan kabar gembiranya untuk PIRT ini berlaku sampai lima tahun. Dan ini peluangnya adalah untuk mereka bagaimana untuk lebih gigit lagi dan juga bisa memperluas jangkauan mereka untuk memasarkan. Setelah kelompok-kelompok ibu-ibu di keempat desa diberi pelatihan kelembagaan, keuangan, bisnis plan, pelatihan-pelatihan terkait makanan, hingga mendapatkan PIRT. Mereka lalu mulai melakukan produksi sesuai dengan standar kelayakan yang sudah ditentukan. Selain itu, ibu-ibu di tiap daerah mendapatkan bantuan peralatan penunjang produksi dari program JAPLEK. Kemajuan-kemajuan yang kita lihat itu adalah ketika mereka mendapatkan bantuan. Bantuan dari JAPLEK berupa alat-alat produksi. Alat produksi untuk memisahkan daging dengan tulang, ini khususnya untuk dalam hal pembuatan entah itu bakso atau yang lainnya, itu mempercepat. Tidak manual lagi. Kalau dulu membutuhkan waktu yang lama, karena mereka harus memisahkan antara tulang dengan daging, dengan sendok. Saat ini sudah ada dari JAPLEK untuk bantuan alat memisahkan tersebut dan ini mempercepat pekerjaan mereka. Kemudian, di samping itu mereka juga diajarkan perempuan-perempuan ini bagaimana cara mengoperasionalkan alat-alat yang sudah diberikan. Mereka diajarin bagaimana untuk vakum yang bagus, kemudian bagaimana cara mengemas yang bagus dengan kualitas plastik yang memang membuat kualitas dan rasa juga tidak berubah dan bentuk. Kemudian, desain dari masing-masing produk juga menggambarkan dari alam mereka. Konsorsium JAPLEK berlanjut menilik potensi mangrove yang dimiliki desa Tanjung Batu. Hutan mangrove seluas 3.000 hektare ini masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Terkait dengan mangrove dengan masyarakat kami ya pada dasarnya awal mulanya sebelum ekowestara mangrove ini buka, memang pada tahun-tahun dulu masyarakat kami ada yang memakai menggunakan mangrove untuk dijadikan kayu bakar dan bangunan rumah. Namun dengan sekarang ini tidak ada lagi yang memakai karena mungkin dari atas karipan lokal dan kesadaran masyarakat kita sendiri untuk turut menjaga. Ada beberapa alasan kenapa Tanjung Batu dijadikan pilihan untuk proyek ini. Yang pertama, ekosistem mangrovenya masih bagus. Kalau kita lihat ya hampir tidak ada degradasi dan deforestasinya meskipun ancamannya masih ada. Ini salah satu alasan kenapa penting untuk dikelola. Kemudian yang kedua Tanjung Batu itu merupakan pintu wisata sebenarnya kalau kita lihat alur wisata Kabupaten Braung. Jadi orang dari Tanjung Redep akan ke Tanjung Batu dulu kemudian ke Derawan. Harapannya dengan pembangunan trekking wisata ini sebelum ke Derawan orang main dulu di Tanjung Batu. Nah untuk ekowisata ini ini kita fasilitasi mulai dari perizinan kita fasilitasi perizinan ke Bupati kita mengajukan izin luasan untuk kawasan yang bisa digunakan ekowisata. Alhamdulillah kita mendapatkan luasan seluas 115 hektare yang itu boleh dikelola oleh kampung. Nah ini yang kita kembangkan kita memasukkan desain yang sudah kita buat dan kita harapkan dari proyek ekowisata ini akan banyak masyarakat Tanjung Batu yang bekerja di situ. Pemudanya kemudian ibu-ibunya sampai kemudian badan usaha milik kampung ini bisa berjalan dan bisa menghasilkan uang yang cukup untuk mengembangkan ekonomi di kampung Tanjung Batu. Aujubillahi minas-saitan nirajim bismillahirrahmanirrahim Apatihah. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Nanti kita rencanakan untuk perumahan adat tempatnya di sini yang kita mau bangun dengan dana ADK berdekatan dengan lokasi PIM pusat informasi mangrove tentunya di sini kami punya wacana ke depan setelah ada perumahan adat ini kita bangun mungkin di sini kita juga bangun masalah tempat parkir parkiran setelah itu kita tata baik-baik jadi kami juga ada perencanaan setelah luar dari krek atau PIM itu kami mengadakan satu hop stand hop stand itu mungkin harus ada terutama seperti spener oleh-oleh yang harus dikembangkan dari kerajaan yang tangan melalui PKK kemudian bisa itu menjadi wacana kami ke depan supaya dapat menarik daya tamu kita yang khususnya di wisata mangrove ini dari ketiga desa Teluk Alulu merupakan desa yang paling jauh waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari desa Tanjung Batu menuju desa Alulu kurang lebih 3 sampai dengan 6 jam jarak dan waktu tempuh yang lama membuat ikan yang hendak dijual di Tanjung Batu atau Tanjung Redep menjadi tidak segan sedangkan kesegaran ikan merupakan faktor penting dalam penentuan harga selama ini kan seperti kita nelayan-nelayan kecil itu terpaksa memang tergantung pada para tempulat dan lagi kalau nelayan kecil itu sendiri beli esnya keberau ya otomatis biayanya cukup mahal jadi kita terpaksa sebagai para nelayan itu menunggu tengkulak saja selama ini kita mancing itu kan tidak begitu mancing begitu langsung dapat kita mancingnya itu bertahap ya kalau turun ini malam belum tentu dapat banyak kan jadi kita butuh tampungan dulu nah lagi-lagi kendahannya di es itu alasan kita menjual ke tengkulak itu disebabkan karena tidak adanya es jadi otomatis tengkulak itu membawa es jadi kita terpaksa ikannya itu lari ke dia dengan ide pembangunan pabrik es di kepulauan ini sangat disambut antusias oleh para nelayan karena ini juga salah satu harapan untuk meningkatkan ekonomi mereka satu produktivitas perikanan pasti akan naik kedua risiko mendapatkan es batu akan bisa diminimalisir karena es batu tersedia di kampungnya nah secara otomatis juga akan mengurangi biaya-biaya yang lain yang mereka keluarkan kalau mengusaha kelautkan kalau soalnya susah kita beli es berhubung ada pembantuan dari Japlet untuk mendirikan pabrik es di sini saya bilang itu lebih bagus lagi saya sedorkan saya punya tanah untuk menghibahkan pembrik es ini kalau saya untuk memajukan kampung teluk-elulu karena lebih lebih baik ada di sini daripada kita beli di berau lagi hongkosnya lebih mahal desa tanjung batu semanting dan alulu adalah contoh dari daerah-daerah di Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang belum dikembangkan dengan baik masih banyak daerah-daerah lain dengan masalah yang sama program-program yang diberikan konsorsium Japlet dapat menjadi angin baru dan pemicu untuk kemajuan desa-desa tersebut banyak hal yang sudah dilakukan kawan-kawan dari Japlet diantaranya penyiapan trek untuk mangrove kemudian penyiapan atau pengembangan daripada hasil perikanan untuk diolah menjadi bahan makanan ini sesuatu yang sangat positif di dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan diharapkan tentunya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat proyek yang kita bangun ini merupakan proyek yang semua berlanjut semua memiliki nilai ekonomi semua memiliki nilai tambah kita yakin tiga capen-capen itu akan sercapai kita berharap bahwa setelah proyek ini masyarakat sudah mandiri namun kita juga kemudian menyiapkan diri jadi kita juga menyiapkan diri untuk sebagai tempat berkonsultasi jika suatu saat ada persoalan kita menyiapkan diri untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang masih ada inilah gunanya konsursi yang sejak awal memang kita juga berkomitmen untuk membangun sebuah proyek ini menjadi proyek yang berkelanjutan maju dan berkesinap selamat menikmati selamat menikmati